Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cingadonga Bengkulu bersama saya Pintyarianti dalam program Halo Bengkulu. Saat ini saya sedang berada di Jalan Samudera, Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Saat ini saya melihat banyak sekali tumpukan sampah di pinggir jalan yang belum terkondisikan di sini, Cingadonga. Untuk berita selanjutnya, terus ikutin saya. Nah Cingadonga, pemandangan yang meresahkan terlihat di sepanjang jalan samudera hari ini. Tumpukan sampah liar menghiasi bahu jalan, menciptakan pemandangan yang tidak sedap di pandang mata. Berbagai jenis limba, mulai dari kantong plastik, sampah rumah tangga, dan botol-botol bertebaran di sini. Sampah yang berserakan ini bukan hanya mengotori jalanan, tapi juga mencoreng citra kota. Padahal, di sini sudah tertera larangan untuk membuang sampah, tetapi hal ini tidak diindahkan. Berikut ini adalah keresahan warga sekitar. Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yarli. Oke, Ibu Yarli sudah lama jualan di sini? Sudah, sudah lama. Ini Ibu, kan tadi kami lihat di atas sana ada banyak tupukan sampah. Nah, ini menurut tanggapan Ibu ini gimana nih? Kan Ibu juga jualan di sini. Apakah mengganggu atau gimana, Ibu? Kalau untuk sampah itu sangat mengganggu ya. Apalagi posisinya itu di pinggir jalan yang sudah tidak beraturan lagi buangnya, seperti itu kan, sudah sembarangan buang, seperti itu. Sangat mengganggu. Apalagi kalau misalnya dari hujan, tiba-tiba panas, kan naikkan paungnya. Apalagi sekarang kan sudah banyak belatung-belatung, kan? Itu saja sih. Ibu tahu nggak, itu sampahnya itu soalnya dari mana? Apakah dari warga sekitaran atau warga pendatang? Kayaknya itu bukan dari sini lah. Kayaknya itu buangan dari, nggak tahu dari mana. Pokoknya kalau untuk warga sini nggak ada. Apalagi untuk sampah-sampah penjual pun nggak ada. Kalau rata-rata, kalau penjual kita bakar sendiri. Kalau misalnya juga buang kayak kelapa-kelapa pun juga kita nggak ada yang namanya buang-buang ke sana. Nah, kayaknya itu tuh dari rumahan yang lewat, buang di sana. Lihat ada dikit sampah, akhirnya buang-buang, jadi banyak. Terakhir ini, Bu, harapannya ini gimana, Bu, terkait sampah ini untuk pemerintah? Kalau dulu kan ada itu. Kalau dulu ada kayak bok sampah itu. Kalau sekarang nggak ada lagi, nggak tahu ke mana akhirnya. Apa karena semenjak ada Hotel Hatta itu kan? Nah, sekarang mungkin orang taunya dulu tuh tempat buang sampah. Sekarang nggak ada lagi bok itu, masih mungkin buang saya. Harapannya jangan di sana. Harapannya kalau misalnya pun juga di sana, disediakan lah kayak dulu kan ada yang tukang ambilnya kan dari pemerintahan. Kalau sekarang nggak ada lagi. Harapannya jangan buang di sana lagi. Makasih banyak ya, Bu. Nah, Cingadonga, itu tadi pendapat dari warga sekitar terkait sampah yang bertumpuk di Jalan Samudera. Saya Pentriyanti Famin Undur Diri, RBTP, Camkohan.